Setelah memberikan pukulan telak terhadap pasukan pendudukan Israel Hamas saat ini disebut berhasil memegang kendali atas Gaza Utara Bahkan kelompok perlawanan Palestina itu mulai membangun kembali sistem pemerintahan di Utara Setelah sebelumnya diduduki Israel Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata Yang mengaku mendapat kabar soal pemulihan Hamas di Gaza Tengah dan Utara Dikutip dari tribunus.com perlawanan Palestina itu bahkan melakukan tindakan pengamanan dan mengatur perdagangan Administrator dan pejuang Hamas mempertahankan kontrol yang kuat di wilayah selatan Tempat sebagian besar warga Palestina terkonsentrasi Hal serupa juga diungkapkan oleh Mikhail Milstein dari Institut Studi Keamanan Nasional Sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Tel Aviv Yang mengatakan Hamas telah mendapatkan kembali kendali di beberapa wilayah Gaza Yang direbut oleh pasukan pendudukan Israel IDF setelah pertempuran berdarah tahun lalu Ini mencakup sebagian besar wilayah utara yang hancur Termasuk Kem Shati, Kem Pengungsi Jabalia, Sejaya, dan Kota Gaza Sementara itu Israel mulai kehilangan kendali di Gaza Hingga menarik mundur banyak tentaranya dari wilayah kantong itu Pada Kamis 1 Februari 2024 Tentara Israel menarik diri dari beberapa bagian kota Gaza dan Gaza Utara Namun pasukan yang ada di Han Yunis disebut akan dikerahkan ke Rafah Perbatasan Mesir Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia